Desa Puterang Cikelengwetan, Kabupaten Bandung Barat, mempunyai potensi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Program Anggaran Tahun 2018 Tahap 1 dan 2 dialokasikan di infrastruktur, salah satunya pengasmaran di beberapa titik, yaitu di RW 04 RT 02 dan di RW 06 RT 06 dari Anggaran Dana Desa dan beberapa lokasi pembangunan yang lainnya. Tahap 1, panjangnya berapa Pak? Panjangnya 600 meter? Ya, lebar 22. Ini dikerjakan dengan padat karya atau pihak ketiga Pak? Pihak ketiga Pak. Infastruktur yang berjumlah RW ini 16 RW, 4 dusun, 65 RT dengan ulas wilayah 1200 hektare. Dalam infrastruktur Desa Puterang 39 kilo, itu adalah milik desa. Dengan milik Kabupaten Bandung kurang lebih 6 ribu meter. Kurang lebih hampir 800 meter sampai kampung Gusuk. Diserap dari anggaran tahap berapa Pak? Ini menyerap anggaran tahap 1 dan tahap 2. Juga ada pembangunan ruti lahun di 20 titik, salah satunya dialokasikan di RW 09 RT 04 Tampung Ciringgaung dengan anggaran 5 juta. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan ruti lahun. Pembangunan kantor desa dari anggaran tahap 1 dan 2 masih belum beres. Saya mungkin alkulasikan dengan kebijakan-kebijakan adalah semudah yang manusia, kesehatan, pendidikan. Sesuai dengan pembangunan yang ada adalah MCK dari kesehatan, dunia pendidikan dengan menyampaikan penataan-penataan tempat yang ada. Tahapan kami adalah tetap meningkatkan sesuai dengan keberadaan anggaran ke Kabupaten Bandung Barat dan dana desa yang ada. Kepala desa Supriyadi berharap jalan kabupaten segera diperbaiki karena masih banyak jalan yang rusak. Dari desa Puteran, kecamatan Cikalongwetan, di meliputan Dodi dan Tamsil, Hadas TV.